yo 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 welcome back to my channel, kembali lagi bersama gue Agung yoo, gimana kabar dengan semua coy, gue udah akan selalu baik-baik saja ya coy udah lama gue mau buat konten sekalian gini ya sekalian ngomong lah coy, biasanya gue coba masih, masih video doang ada nggak ada suara maksudnya nggak ada komentator kali ini gue pengen kerja coy, seperti biasa, karena perjalanan lumayan panjang jadinya gue sekalian buat buat video aja buat konten aja coy, buat vlog aja sekalian seperti biasa masih dengan, apa namanya, masih dengan motor kebongkaan gue, Kiwi ECR 250 V yang tampilannya mantap, suaranya enak banget gila ini nanti suaranya akan gue, suaranya akan gue record juga lah, biar enak ngobrol sekalian, dengerin suaranya oke, itu mantap banget, nggak bosan-bosan gue dengerin oke, jadi seperti biasa, kali ini gue daily vlog ya kegiatan gue hari ini ini udah jam 10 jadi perjalanan gue kali ini dari dari rumah ke Denpasar ya jadi btw, buat teman-teman yang baru ntar buat teman-teman yang baru mampir ke channel gue, selamat datang ya coy jangan lupa subscribe juga jadi gue tinggal di tinggal di Bali ya jadi gue biasanya nge-vlog di Bali aja coy belum sempet keluar coy gue tinggal di Bali dan awalnya channel gue ini enggak 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 jelas sih, maksudnya enggak jelas ya bukan yang, bukan yang tentang motovlog gitu loh cuma gue memang buat konten daily pribadi gue aja gitu kadang-kadang gue nge-gim, kadang-kadang gue apa sih namanya, ya buat konten gim karena hobi gue biasanya nge-gim kan tapi sekarang semenjak gue beli motor ini entah kenapa gue jadi pengen nge-vlog motovlog jadi tolong dimaklumin aja kalau kalian bisa lihat-lihat video gue sebelumnya itu tentang game bukannya enggak konsisten ya cuma gue lagi channel gue ini gue tunjukkan buat pribadi gue aja jadi gue mau ngapain aja sih ngapain aja sih bebas terus enggak harus tentang motovlog enggak harus tentang game siapa tau nanti gue ketemu hobi baru gue lakuin itu tapi sekarang gue lagi senang-senangnya riding saya enggak tahu gue lagi suka motor aja sekarang semenjak beli motor ini jadi ya mau mau loko buat konten motovlog juga bukan ngikut-ngikut juga sih tapi tapi apa deh tapi lama-kelamaan setelah gue jalan-jalan naik motor ya sekedar gabut-gabut aja gitu loh ya gabut-gabut aja sih coy jalan-jalan keliling-keliling kayak gitu bukannya ya enggak harus ada ada hal penting yang harus gue sampaikan juga enggak juga sih ya sekarang gue disini juga apa namanya sekalian gue kerja sekalian gue vlog sekalian gue ya curhat-curhat aja lah sih sekalian ngomong-ngomong aja jadi gue perkenalkan lagi tentang diri gue tentang channel aku ini jadi channel aku ini jadi channel aku ini apa namanya awalnya memang tentang main game ya terus sekarang gue lagi suka motor jadi gue buat konten motovlog seperti ini ya daily vlog aja sih sharing-sharing daily gue ngapain nah kebetulan kebetulan keseharian gue itu di jalanan coy sehari-hari sehari-hari gue itu ada di jalan coy jadi pekerjaan gue itu kayak aaa bisa dibilang kayak sales area gitu coy pekerjaan gue jadi memang harus kunjungan ke toko-toko yang memang bekerjasama dengan perusahaan gue seperti itu coy jadi mau-mauin saya paling gue harus kunjungan ke setiap daerah yang bekerjasama dengan perusahaan gue jadi yang lebih gue yang sering gue kunjungan kunjungan itu paling dari rumah gue rumah gue kan di kianyar tuh oke jadi kebetulan kerjaan gue setiap hari itu lagi di jalan ya di jalanan jadi bukan steady kantor yang ada tempatnya gitu jadi setiap hari gue harus keliling makanya dari maka dari itu apa namanya maka dari itu gue beli motor ini coy karena setiap setiap keseharian gue itu harus keliling jauh lumayan jauh coy dari tempat gue gue tinggal di kianyar terus tempat yang gue harus kunjungan kunjungi itu dari kianyar ke pelungkung itu sekitar satu jaman mungkin ya satu jam terus dari kianyar juga ke Karangasem coy itu bagian Bali bagian timur ya itu kalau dari kianyar rumah gue ke Karangasem itu mungkin sekitar dua jaman sebelumnya gue pakai motor motor apa sih motor airok ya sebelumnya jadi ya kayak enak juga sih motornya cuma kayak tarikannya kurang gitu kan makanya gue memutuskan beli motor ini karena gue mau pakai harian coy2 dan motornya juga lumayan kan lumayan sih sangat enak untuk untuk ukuran ini ya dan gue suka bentuknya juga yang klasik-klasik kayak gini ya skrim motor gini gue suka banget terus makanya gue beli motor ini dan kerjaan gue untuk setiap hari itu keliling coy jadi sangat mendukung makanya gue sekalian buat buat video gini aja gue sambil kerja hari ini hari ini hari ini juga gue mau ke kredit pasar gitu ada ada keperluan juga kredit pasar ini biasanya gue ke kantor gitu nah dari rumah gue kalau ke kantor itu sekitar 1 jam juga sih 1 jam lebih lah cuma kalau naik motor dan gue lewat jalan pintas gini boleh gak sampai 1 jam sih coy biasanya paling 50 menit ini gue biasanya lewat jalur-jalur jalan pintas ini enak banget coy gila 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 mungkin teman-teman yang berapa kali mampir atau yang sudah nonton channel gue gue selalu kuat ambil sound suara motor ini keren banget kemarin terakhir sekarang sekarang motor ini gue kasih DP killer coy jadi yang sebelumnya terlalu kenceng banget suaranya sekarang lebih lebih lembut dikit tapi pas top speednya malah nambah coy gue juga bingung nih awalnya awalnya itu kayak mungkin sebelum pakai DP killer kan terlalu nge-loss ya kenal portnya mungkin ya jadi kalau tarik tarikan sedikit itu langsung apa ya langsung ngejambak gitu coy tarik gas sedikit itu langsung ngejambak karena mungkin nalpotnya loss yang gak ada gak ada apa namanya gak ada peredamnya gitu kan jadi tarik sedikit dia langsung ngejambak nah dan gue kemarin gue iseng gue coba pasang DP killer mungkin eh suaranya jadi ngedam sedikit sih sedikit aja sedikit aja tapi yang gue rasakan setelah gue pakai DP killer top speednya malah nambah coy jadi yang biasanya sebelum pakai DP killer itu nafasnya itu pendek banget di gigi 4 gigi 5 eh gigi 4 gigi 3 gigi 4 itu biasanya nafasnya pendek banget coy nah nah semenjak gue pakein DP killer ya nafasnya malah tambah panjang dan top speednya juga malah nambah wah akhirnya gue putuskan yaudah gue pasangin DP killer aja ya akhirnya gue pasangin DP killer aja karena lebih enak suaranya juga lebih 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 enak coy yang sebelumnya ya gede ngawal gede 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 banget terus nafasnya sedikit banget nafasnya pendek banget sekarang semenjak gue tambahin gilat nafasnya malah tambah panjang jadi lebih enak juga gitu loh coy nah seperti ini seperti inilah suaranya nanti ini suaranya gue record juga nanti gue tampilkan semoga aja hasilnya bagus ya kalau hasilnya bagus gue tampil apa namanya gue masukkan suara rancornya kalau enggak enggak gue masukin suaranya coy bener-bener indah banget di telinga gue suaranya bener-bener indah jadi seperti itu coy sedikit ya cerita tentang apa namanya keseharian gue tentang diri gue juga gitu loh kali jadi kali ini kontennya kontennya sambil curhat coy supaya kalian enggak bingung kalau teman-teman yang baru baru mampil ke channel gue ini channel apa sih gitu loh ya begitulah semenjak ride semenjak punya motor semenjak aku riding jadi merasa bebas aja coy merasa enak merasa tenang merasa merasa happy apalagi motor motor yang apa namanya yang gue beli ini sesuai banget sama yang gue harapin gitu loh coy jadi merasa happy banget coy jadi gak percuma lo beli beli motor lumayan gitulah ya motornya lumayan ya harganya kalau gue kalau dia harga 30 keatas itu udah lumayan sih untuk untuk ukuran motor lah ya dan lo dan lo gak nyesel gitu loh beli motor mahal-mahal gitu loh dan kedepannya mungkin apa namanya bentar aduh kedepannya mungkin gue akan buat konten-konten tentang motor mungkin ya vlog kayak gini mungkin gue akan jalan-jalan gitu loh jahe seperti itu coy dan kebetulan daerah kerja aku itu terutama di balai timur ya itu sebenarnya ada banyak banget tempat yang bisa kita yang bisa gua datangin buat vlog buat ya jalan-jalan biasa aja buat nyari-nyari tempat riding enak gitu loh sebenarnya ya itulah cari-nyari tempat apa namanya kok jalan-jalan yang enak dilewati ketika lagi kabut yang ada pemandangan gunungnya gitu kan kalau di Karangasem kan ada gunung abung tuh enak ada sawah-sawahan itu enak banget sama emor rasanya coy sekalian sebenarnya gua riding wah ini mobil di depan ngirimnya mendatakmu sebenarnya tujuan gua riding itu ya bukan gua konten sih sebenarnya ya awal-awalnya tujuan gua ridingnya cuma buat nikmatin mau nikmati motor yang gua beli ini aja gitu loh menikmati menikmati terutama dengerin suaranya ya itu gua bener-bener betah mod dengerin suaranya gila menikmati suaranya menikmati merdunya suaranya gitu loh coy nah tapi lama-lama ya sekalian aja buat video di jalan gitu loh coy jadi sekalian buat konten yang gak salah juga gitu loh sekalian buat konten sekalian videoin lo di jalan yang gak masalah jadi kerja ada 3 hal yang gua rasain ya jadi ada 3 hal yang gua rasain pertama kerja dapat kerja dapat kedua riding dapat sambil naik motor ketiga sekalian buat konten juga coy sekalian vlog juga gitu loh kan semua semuanya berjalan gitu loh coy kerjaan jalan hobi jalan sekalian membuat konten juga jalan gitu loh coy jadi seperti itu maksud apa namanya maksud gua membuat konten motovlog seperti itu sekalian dan sampai saat ini malah keterusan coy malah malah keterusan jadi hobi malah pengen riding terus malah pengen apa namanya buat konten terus gitu coy menikmati menikmati ini lah ya ya ini mobil kenapa di kanan kira jalannya punya dia sendiri jadi seperti itu sekalian jalan-jalan buat konten ya kan ini jadi harus menikmati hidup lah coy seperti itu coy ini gua sampai kantor harus ngomong banyak hal sih cuma kayaknya di bypass ngomong kita menikmati aja sekarang dengerin suaranya ya coy gua lagi ingin menikmati suaranya motor gua ini mantap banget coy mantap oke silahkan didenggarin coy oke oh semaranya gila enak banget coy gila gue gak bisa harus ngomong apa ya cawarin suaranya itu enak banget gila tapi ya tetep yang motor yang 4 silinder itu lebih enak suaranya sih ya cuma sekarang punyanya ini aja ya kita nikmatin ini coy kita syukuri aja kita syukuri apa yang kita punya dan kita bisa nikmati coy itu yang paling penting jangan apa namanya jangan kita selalu melihat pencapaian orang lain fokus sama diri sendiri aja coy melihat orang lain bisa bisa dijadikan motivasi jangan melihat orang melihat orang bisa ini punya itu punya ini bukanya walau apa namanya dijadikan motivasi malah iri ya susah coy kalau sudah punya sifat iri itu ya susah lu gak bakal bisa dapatin apa yang lu mau karena lu gak sibuk mikirin pencapaian orang lain coy mending lu fokus ya kan fokus sama diri sendiri kerja yang rajin kerja yang rajin next pasti apa yang lu inginkan apa yang lu inginkan pasti bisa terwujud coy jadi di dunia ini tidak ada yang mustahil hasil nggak ada yang mustahil ya coy ya saya intinya kalau lu bisa bersyukur intinya bersyukur aja sih saudara kalau lu bisa bersyukur dengan apa yang lu milikin itu semuanya akan terasa indah coy enak banget kan kita lewat telur lambat tak ngutut suaranya gila enak banget suaranya gila 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 g tapi ya enak gitu gila gila suka banget kok sama suaranya gila aduh enak banget enak ini motor gak ada gue mau di-modify gue cuma ganti kenal phone doang ini sisanya masih standar datang dari jilang kayak gini gue cuma bingung mau diapain motor udah ganteng dari sononya motor udah ganteng dari sononya jadi ya minim motif lah remnya udah pakam juga maksudnya biasanya kan udah ganti kali perlah ganti gila ganti itu ya gue masih enak-enak aja sih masih enak-enak aja masih enak-enak aja ngapain diganti jangan gila enak-enak aja bener-bener lah enak-enak wih kanteng banget mobilnya coy gila gila ya gue harus ngomong-ngomong lagi ya aduh jadi tolong dimaklum ini aja gue bingung mau ngomong-ngomong apa lagi ya cuma beginilah gue lagi lagi happy aja kalau naik motor ini coy ya kita sharing happy-an ya kita sharing ke ke happy-an coy anjay ada yang tau patung ini nggak? patung ramah kalau ramah keren pasar pasti ketemu patung itu coy enak banget gila oh ya kan gue lagi gue di Bali ini ya buat temen-temen yang belum pernah ke Bali yang suka memotoran juga mungkin kalian bisa request gue harus kemana gitu di Bali karena ya supaya gue ada ada konten juga sih supaya gue ada konten juga sih wah sesuai dengan permintaan kalian kalau kalian yang minta kan lebih enak gitu loh jadi kalau kalian yang minta kan enak terus kayak ada juga yang nonton video gue gitu wah itu keren tuh cerah F-Rally mantap buat touring mantap keren tuh motor ya kayaknya kayaknya gue harus punya tuh motor ya si RF 250 Rally keren banget buat touring jalan jauh enak sih kalau ini buat jalan jauh touring-touringan bukaan coi boleh lah mungkin next gue pengen punya motor kayak gini ya kayak motor-motor thrill gitu kali ya CRM gitu biar bisa biar bisa apa namanya jalan ke tempat-tempat yang bener-bener extreme gitu kan keren tuh coy aneh kayak di depan ini kayaknya orang touring juga sih nih latnya bukan plat deka soalnya bukan plat Bali keren sih motornya jadi enak juga bawahnya keren 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 pengen lah pengen lah punya motor kayak gitu doain aja lah semoga bisa kebeli amin amin semoga bisa kebeli ya ya bener CRM Rally itu bener tuh keren banget coy gue liat dari aslinya keren banget ya gede banget ya oke 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 gitu loh sih mantap sih kalau banyak ini lumayan tuh Honda punya tuh mungkin 97-an sampai kali ya 70 ke atas 80-an sampai tuh keren banget sih mantep loh keren moco oke gue udah nyampe di sandur nih coy gue udah nyampe di sandur bentar lagi sih mau nyampe kantor guys keren kaç ya ー ya 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 y ya 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 anjay tarikan bawahnya mantap banget dikit lagi bentuk lagi gua nyampe sih jadi kayaknya gua kirim aja video gua sampai disini ya supaya nggak terlalu lama Oke jangan kesekian dulu video kali ini kalau kalian terhibur nontonnya sekali lagi jangan lupa dukung aja dengan cara klik subscribe komentar siap video gua sepanjang agar gua semakin semangat lagi membuat konten seperti ini ya coy gogong yuk didodi sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye selanjutnya